Salam jurnalisme untuk seluruh kipitas akademika Universitas Andalas. Saat ini sedang berlangsung acara bimbingan aktivitas kemasiswaan dalam tradisi ilmiah atau yang biasa dikenal sebagai baktigunan di lapangan Universitas Andalas. Setelah sebelumnya dilakukan secara online dan hybrid, pada tahun 2022 ini baktigunan diadakan secara tatap langsung. Berikut laporannya. Tahun ini bakti kembali dilaksanakan secara tatap muka setelah dua kali diselenggarakan secara online. Tak tanggung-tanggung, panitia sampai menyediakan tenda tambahan di luar gedung auditorium. Ini disapapkan jumlah mahasiswa baru tahun 2022 mencapai 7.208 mahasiswa. Hal ini merupakan salah satu pencapaian unan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara bakti ini sempat mengalami kendala listrik, menyebabkan beberapa rangkaian acara bakti mengalami perubahan. Mati lampu ini dimulai dari jam setengah satu kak. Dan dari jam setengah satu itu kami langsung menghubungi operator. Kenapa lampu ini langsung mati gitu kak. Kami terus menghubungi operator sampai jam satu kami hubungi lagi ke atas. Operator sendiri itu terkendala dari... Untuk pengadaan alat kak. Pengadaan alatnya itu sangat terkendala dari operatornya. Karena pengadaan alat itu butuh ajuan dana. Butuh ajuan dana ke atas kak. Dan pada jam satu itu belum juga hidup. Jadi kami follow up lagi. Dan seterus pada jam setengah dua itu juga masih belum hidup. Maka kami follow up lagi. Nah pada jam setengah dua itu sebut setelah itu hidup dampu. Tetapi sepandainya rendah gak? Itu tidak cukup dayanya untuk menghidupkan sosial sistem dan juga lighting. Meskipun begitu, acara bakti tetap berjalan lancar hingga akhir acara. Salah satu mahasiswa mengaku kuas dan senang mengikuti rangkaian bakti 2022 ini. Alhamdulillah dengan bakti ini OBI bisa tahu banyaklah tentang UNAN ini kak. Seperti banyaklah UKM-UKM yang OBI tahu. Terus denah, kan UNAN ini besar nih kak. Dengan agak akibatnya OBI bisa tahu denah UNAN itu kak. Kan luas tuh, jadi hafal gitu. Harapan saya untuk bakti, kalau bisa yang di luar itu gak ada kak. Semuanya tuh di dalam ruangan gitu, biar rame gitu kan. Ini memang udah rame, tapi yang di luar kan kasihan gitu. Gak kelihatan ini langsung. Oh, OBI yang di dalam ya? Iya. Gitu aja sih. Kalau tentang kegiatan, keren. Oke, aplos ya untuk panitnya ya. Dengan kembali diadakannya bakti UNAN secara offline ini, diharapkan kepada mahasiswa baru dapat mengenal lingkungan UNAN dengan lebih baik lagi. Saya Nurul Anissa Azir dan Joy Prima dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.